Oke guys, hari ini gue lagi cari-cari inspirasi nih Mau bikin video kira-kira yang seru apa ya Dan akhirnya gue nemuin Hari ini gue akan bikin video tentang kamera mundur Tentunya kamera mundur buat mobil Bukan buat beda, bukan juga buat rumah Eits, masa rumah bisa mundur? Oke, karena gue liat di mobil zaman now Zaman sekarang, rata-rata itu udah dapet Kamera mundur bawaan mobil, originalnya Nah, pas banget nih Kemarin, persis kemarin Enggak persis sih, dua hari yang lalu Salah satu temen baik gue pakai mobil Honda HR-V Nah, mobil yang kayak gini nih Semua pasti tau kan Kemarin di mobil Honda HR-Vnya Tiba-tiba kamera originalnya tuh rusak, mati Dan gak mungkin dong nge-climb ke Honda Makanya karena dia temen baik gue Dan dia tau kalau seandainya Di Sunda Motor itu ada kamera mundur Langsung nih, dateng ke Sunda Motor Dan ganti kamera mundur Surprisingly, setelah pemasangan Gue tanya Gimana bro, mobilnya udah oke Dan Mengejutkan banget dia langsung sharing di grup Di grup WhatsApp Isinya gue dan temen-temen gue Dia langsung bilang Eh gila, gue baru ganti kamera mundur Di tempatnya Rizky Dan kameranya jadi jernih Bedanya tuh jauh banget Nah, disitu gue kaget Oh, ternyata kamera mundur bawaan mobil Bahkan kelas mobil HR-V pun Kameranya masih kurang oke Gila kan guys Untuk itu Ini jadi salah satu inspirasi gue Kenapa gue bahas kamera mundur Sekarang nih Kalau kita ngomongin tentang kamera mundur yang standar tadi Standarnya kayak gini Kayak gini guys Set Kelihatan gitu orang asli ya Nah, ini kamera mundur standar Biasanya bawaannya kayak gini Untuk harga di pasaran Kamera-kamera yang kelas standar ini Start dari 200 ribu ya Dari 200 ribu sampai 500 ribu Oke, kisaran 200 ribu sampai 500 ribu Tergantung lo beli dimana Dan tergantung belinya sama pasang atau enggak Jadi kamera ini guys Dan Untuk opsi kamera yang kedua Yang biasa kualitasnya ada di tengah Kameranya kayak gini Set Nah Kalau kita bandingin Antara kamera kualitas yang pertama Sama kamera yang udah kualitas kedua Artinya dua ini Levelnya udah lebih tinggi ya Dia di kamera yang kualitas kedua Udah gak punya titik-titik nih guys Karena kamera yang udah Di kualitas kedua Biasanya udah CCD Artinya kalau malem Tanpa cahaya lampu Udah jernih Oke Dan untuk kamera Di kualitas yang kedua ini Biasanya range harganya berkisar 600 ribu sampai 750 ribu Balik lagi ya Tergantung belinya dimana Dan pasang Belinya sama pasang atau enggak Nah Kejadian yang kemarin Untuk temen gue pribadi Kemarin temen gue belinya yang di Ini nih Di kelas yang kedua Karena memang Stoknya kebetulan Kemarin belum ready Yang di kelas ketiga Jadi hanya di kelas yang kedua Dan Dia aja udah ngerasa happy banget Menurut dia kameranya udah cukup gernih Jadi untuk kamu yang Punya budget Gak terlalu tinggi Dan gak terlalu bawah Ambil kelas yang kedua pun udah oke Dibandingin bawaan mobil Surprisingly 100% gue baru Baru dapet Konfirmasinya itu kemarin Kemarin Lusa Dua hari lalu Oke Dan Yang terakhir Untuk kamera kualitas yang ketiga Kita punya yang namanya Teknologi Lebih high end lagi Karena udah pake Penerangan sistem dari Sony chip Dan yang di tangan gue Ini adalah Brand Hero Ini adalah Jepan teknologi Dengan teknologi Sony chip Makanya kalo malem Udah jernih banget Dan kalo dilihat kameranya Kamera bentuknya seperti ini guys Dia udah Full CCD Dan udah gak ada Lampu-lampu di samping Gimana sih Kamera ini kalo malem Kalo di kondisi gelap Terangnya seperti apa Kita langsung compare ya guys Ini komparasi untuk Contoh kamera yang ke satu Ini kamera yang kedua Dan ini kamera yang ketiga Kualitas Sony chip Nah ini nyalanya Kalo lagi siang ya guys Untuk di malam hari Pasti penerangan di jalan sedikit dong Apalagi kalo di daerah-daerah yang rimba Eh mungkin gak Bawa mobil ke daerah yang rimba Gak mungkin gak guys Apalagi kalo di daerah yang memang Lampu jalanannya sedikit Dan Ini adalah contoh Kualitas kamera di malam hari Untuk yang kelas pertama Gambarnya seperti ini Dan untuk yang kelas kedua Di malam harinya Kayak gini guys Untuk yang Sony chip HD Di kelas ketiga Penampakan malamnya Seperti ini Nah itu ya guys Bedanya Hope you guys Udah bisa Lihat langsung Dan bisa ngeliat sendiri Perbedaannya Karena memang Harga gak bisa bohong Itu bukan tagline Iklan kan Oke jadi Kita bisa lihat bahwa Semakin Bagus kualitas dari kamera Khususnya di malam hari Hasilnya juga Makin jelas Makin jernih Walaupun Kamera yang kelas bagus Tanpa ada lampu Tapi Hasil penampakan gambarnya Di layar kita Itu jauh lebih jernih Dan jauh lebih bagus Dan Kesimpulannya adalah Yang pertama Kalo hari ini Kamu Di mobil kamu Udah ada kamera mundur Dan masih ngerasa Kurang jernih Kurang jelas Jangan khawatir Karena bisa dibikin jelas Dibikin jernih Dengan mengganti kamera mundur Produk aftermarket Seperti ini Yang kedua Untuk harga kamera mundur sendiri Tadi ada range nya Di video ini Kita membagi harga kamera Di 3 kategori Atau di 3 kelas Nah Kamu bisa ngikutin budget Sesuai dengan Kantong masing-masing Dan Yang nomor 3 Kamu mesti pastiin Bahwa kamera yang kamu pilih Akan sesuai dengan Ekspetasi kamu Jadi Ketika beli Gak akan nyesel tuh guys Kalau udah dibeli Terus gak dipake Atau jadinya bikin kesel Kan sayang Lebih mubazir Oke guys Itu dia tadi 3 kelas kamera Yang kita klasifikasikan Di video ini Saya Rizky Undur diri dulu Tapi sebelum undur diri Jangan lupa untuk subscribe Youtube channelnya Sunda Motor Di like semua videonya Di share ke temen Atau ke saudara Terus di komenin Kalau kalian mau nanya apapun Bisa tinggal isi komentar di bawah Atau Yang mau sharing Sharing pengalamannya Yang di mobilnya ada kamera mundur Apakah bagus Atau kurang bagus Atau pernah punya pengalaman Apapun Kalian bisa sharing Di kolom komen di bawah ini Jangan lupa Untuk follow instagramnya Sunda Motor Ada disini guys Dan instagram gue Ada disini Yang mau follow juga boleh Yang enggak Yaudah gak apa-apa Dilihat aja Oke Saya Rizky Undur diri dulu Semoga video review ini Kasih inspirasi untuk Indonesia Bye bye